tas lempang ataupun tas tangan yang bentuknya seperti ini yang kotak seperti ini yang sangat premium sekali menurut saya dan bisa juga untuk satu api lagi makanya bawa dua api pokoknya disini seperti ini selamat malam semoga kabarnya baik-baik saja di malam hari ini di malam hari ini saya akan kembali unboxing sebuah paket yang saya beli melalui tiktok ini dia karena dia tiktok shop bisa dilihat disini melalui tokonya di tokopedia dan ini melalui tiktok shop ini dikirim ini nama tokonya leather bag dari Banten Ciputat ini bisa dilihat disini ini merupakan tas lempang ria kulit sapi kulit sapi asli ini yang saya pilih yang warna hitam ini bisa dilihat warna hitam itu yang model kotak dia bentuknya dan isi tali untuk tas lempang ataupun bisa juga dipakai untuk tas tangan seperti ini dia tasnya baik langsung saja saya akan unboxing dulu paketnya mudah-mudahan ini sesuai dengan yang saya order ini baru tadi sore nyampe ke rumah rumah saya dikirim ini melalui dikirim ekspres ini buatnya ada dua lapis dia cukup aman sini dan ada tasnya seperti ini kosong disini dapat dapat tas seperti ini dia kayak pemungkus helm sini dia baginya seperti ini atau tasnya sini ada namanya leather bag ini kalau dilihat ini dari buat kulitnya dulu kalau dari sampingnya ini rapi sekali ini atasnya juga bagian sampingnya nah ini dia ininya cirinya dia kulitnya ini cukup rapi ya ini bisa dipakai bantuan ini apa yang dia spok fps eh untuk pas kas tangan juga ini bandungannya ini badungnya nah disini ada tadi seperti ini tali untuk untuk tas lempang sini gini dia tutup biar tidak kempesnya diabetes ini dapat kali untuk handbagnya saya keluarin dulu ini isinya seperti ini di dalamnya ini ada space di dalamnya ini satu ini yang utama dua dan tiga isi reflecting dia seperti ini cukup dalam juga disini kualitasnya ini bagus dia nah disini di bagian depan dan ini belakang ini bagian depan yang disitu ini juga ada tempat untuk menaruh barang seperti ini seperti ini dia untuk detailnya sangat premium sekali ini juga kalau untuk handbag atau tas tangan ini tinggal dikaitkan ini seperti ini nah seperti itu tinggal kita pakai seperti ini biar lebih aman dia batu biar gak jatuh nah seperti ini tinggal dibawa seperti ini ini kalau untuk kualitas pengaitnya juga bagus dia bisa berputar seperti ini jadi lebih fleksibel dia untuk kalau saya taruh di tangan dan ini juga sayangnya disini masih ada garis-garis ini ya nah seperti ini memang mau sih hilang cuman kesannya kurang gini finishingnya kurang bagus kelihatan karena isi masih garis-garisnya seperti itu kalau dari kualitasnya ini bagus seperti ini talinya dia model seperti ini seperti tali gasper tali sabuk gitu atau tali tas pada umumnya dia juga bisa diputar-putar seperti ini kalau dia dipakai tas lempang kaitkan seperti ini ini pun bisa dirubah untuk begininya depan belakangnya atau tarikannya ini bisa kita kebiasaan umumnya kita di kiri ataupun di kanan ini kalau kebiasaan saya biasanya di kiri seperti ini ini tariknya pengaturan panjangnya seperti ini sangat premium sekali kalau saya lihat barangnya atau kualitasnya ini dibawahnya seperti ini sampingnya ini kalau dibandingkan dengan tas kulit yang waktu ini saya beli besarannya hampir sama cuma dia yang dulu itu lebih memanjang ke sini melebar gitu memanjang kalau untuk tempat barangnya ini lebih bisa lebih banyak bisa dompet maupun handphone atau rokok bisa memasuk ke sini lebih gampang kalau saya coba di sini isi barang-barang ini umumnya isi hape satu ini dompet saya coba isi dompet di sini dan ini biasanya saya isi rokok umumnya disini ya muat muat banyak sekali kalau pakai gini lagi TWS juga ini TWS nya lumayan besar dia tebal disini muat juga dia dan bisa juga untuk satu hape lagi umumnya bawa dua hape tapi umumnya disini seperti ini seperti ini ini muat dia ini kasih TWS taruh seperti ini juga sangat gampang seperti itu sangat simpel sekali banyak bisa muat barang disini pun bisa diselipin umumnya uang kertas seperti itu sangat rekomendasi sekali untuk kualitas resleting nya ini bagus ini bisa dilihat resleting nya seperti ini tetapi dia nggak isi brand nya biasanya brand nya YKK gitu ini bisa dilihat seperti ini dia tidak ada brand nya untuk resleting nya mungkin seperti ini kulitnya dia simpel nya sangat premium sekali ini kalau saya pakai model hidup dia mungkin telah gampang air Ini adalah mobil selanjutnya. Ini adalah mobil selanjutnya. Ini akan juga di mobil NPEX seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Bag sedikit itu saja. Unboxing untuk tas kulit merah leather bag. Tas lempah ataupun tas tangan yang bentuknya seperti ini. Yang kotak seperti ini. Yang sangat premium sekali. Menurut saya. Jangan lupa subscribe channel saya Dewawan. Like, share, and comment. Semoga video-video saya selalu bermanfaat. Selalu bisa menginspirasi. Salam dari Bali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.